Selamat sore Pak Indra Selamat sore Mas, apa kabar? Salam kenal, eh Mas Indra, salam kenal saya Firdaus dari Netkom Mas, mau ngobrol-ngobrol ini mas ini soal polemik PT nomor 28 tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang tentang kesehatan yang resmi mengatur penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja. Nah ini Mas Indra sebagai pengamat pendidikan nih sebagai salah satu orang yang concern dengan pendidikan apakah memang sudah perlu diatur hal-hal tersebut di peraturan pemerintah? Ya sulit juga mengatakan sudah perlu atau belum karena pemerintah kita ini kebiasaan bikin kebijakan yang dasarnya turun dari langit kan? Saya nggak pernah tahu sebetulnya dasar kebijakannya ada hal yang akan lebih mengejutkan lagi kalau ternyata misalnya data pemerintah itu begitu banyak anak-anak yang misalnya hampir di luar nikah anak-anak kita yang sudah melakukan hubungan suami-istri sebelum mereka menikah ya kan? atau bahkan banyak terjadi kekerasan seksual untuk anak-anak misalnya makanya disediakan alat kontrasepsi ini jadi pemerintah kita itu harusnya menyiapkan dulu dasarnya membuat kebijakan itu apa kalau sekarang ini kan hanya membuat heboh dan akhirnya juga masyarakat berpikirnya macam-macam dan sampai hari ini pun nggak ada penjelasan kan? Nah kalau memang itu problemnya seperti yang saya sampaikan tadi misalnya banyak kehamilan di usia remaja misalnya banyak terjadi kekerasan seksual atau bahkan banyak terjadi hubungan peranikah ya kan? ini kan berarti kegagalan sistem pendidikan nasional kita karena kalau kita mengacu ke undang-undang dasar itu bicara selain mencerdaskan itu harus taat beragama bicara ketakwaan ahlak mulia itu ada semua di sana berarti kan tidak bisa hanya diselesaikan dengan ala kontrasepsi ala kontrasepsi ini ya memang akan cocok untuk negara-negara yang sekuler ya gitu jadi misalnya ya seperti Amerika Serikat kalau buat mereka nggak masalah seperti ini tapi kalau kita kan dari sistem pendidikan nasional kita dari dasar negara kita halo ya oke mas monggo mas tadi sempat agak koneksinya agak terganggu dikit monggo silahkan dilanjut kalau masih ada yang mau dilanjut ya intinya kita justru ingin tahu konteksnya dulu kan gitu sebetulnya kebijakan ini diambil itu karena apa dan jangan sampai ya kan istilah saya itu kita sakit kepala tapi dikasih obat cacing jadi antara obat sama penyakit antara obat sama penyakitnya nggak cocok nih kan itu yang harus kita kaji dulu berarti butuh dijelaskan ya mas dasarnya apa dan kemudian mungkin bisa diperkuat data-datanya kenapa harus aturan itu masuk dalam PP gitu ya mas Indra ya betul sekali karena ini kan sesuatu hal yang buat budaya kita cukup mengejutkan dan bahkan kan banyak masyarakat yang menganggap ini jangan-jangan pemerintah itu mendorong anak-anak kita justru untuk melakukan hubungan hubungan seksual sebelum apa sebelum menikah misalnya kan karena udah udah diajarin pakai alat kontrasepsinya nih kan ada pandangan yang demikian tapi kan akan berubah kalau ternyata ini adalah sebuah tindakan kuratif gitu karena sudah terjadi permasalahan yang sangat besar di dalam kehidupan anak-anak kita yang mungkin masyarakat gak pernah tahu yang apa ya kalau kita melihatkan sekarang juga salah satu hal yang menjadi kekhawatiran kita concern kita itu kan memang peranan orang tua terhadap pendidikan itu sangat minim dengan apapun lah mau sibuk mau apa tetapi memang rata-rata itu orang tua Indonesia itu untuk urusan pendidikan itu mindsetnya outsourcing kita bayar padahal bapak pendidikan kita Kiajar Dewantoro pun sudah mengatakan untuk mencerdaskan bangsa itu kita harus menyeimbangkan tiga pusat tiga sentra dimana salah satunya adalah rumah atau keluarga menjadi sentra pendidikan nah itu yang hal-hal yang justru menurut saya butuh diungkap dan akhirnya kita akan mencari solusi yang paling tepat jangan juga solusinya itu semua solusi yang short term gitu loh yang seakan-akan itu yang kami khawatirkan jadi kita gak mau menjudge dulu kan gitu kan sudah banyak bahkan beberapa anggota DPR pun menolak dengan PP tetapi kan juga menolaknya ya sebatas tadi kan kok jadi sepertinya kita didorong untuk menjadi bangsa yang sekuler seakan-akan begitu tapi kalau ternyata ada ada problem yang lebih besar yang harus menjadi concern kita nah itu yang harus diungkap menurut saya seharusnya kan pendidikan seksual memang harus di 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 dari sisi pelajar tapi bukan bukan ini harusnya yang jadi muaranya jadi seakan-akan kayaknya juga kita gak bisa menafikan opini publik kalau bilang jadi kok negara jadi membolehkan hubungan seks di luar nikah nah ini kalau pun terjadi kira-kira risikonya apa yang akan terjadi di lingkungan sekolah terutama di lingkungan pelajar dengan adanya aturan soal aturan kontrasepsi untuk anak-anak usia sekolah dan remaja gini kalau misalnya misalnya nih ya memang ternyata data statistik itu menunjukkan ada lonjakan yang luar biasa terhadap misalnya kehamilan remaja pernikahan dini atau hubungan suami istri sebelum menikah itu datanya ada lonjakan yang luar biasa dikasih alat kontrasepsi gak menyelesaikan masalah kan belum tentu mereka ngerti juga cara makanya iya karena masalahnya di edukasi iya masalahnya itu di sana di masalah edukasi kita yang memang sangat lemah tidak menjadi prioritas bagi pemerintah dan permasalahan permasalahan sosial seperti ini adalah dampak dari buruknya sistem pendidikan nasional kita dimana tadi salah satu kelemahannya adalah kita itu mungkin satu-satunya negara yang kalau ngomongin pendidikan itu yang diomongin cuma urusan persekolahan semua orang Indonesia kalau ngomong pendidikan pasti bayangannya sekolah soal ujian ijasa padahal bapak pendidikan kita sendiri mengatakan yang namanya pendidikan itu harus terjadi keseimbangan di tiga pusat rumah harus menjadi sentra pendidikan pergerakan pemuda itu harus jadi sentra pendidikan baru perguruan atau sekolah jadi sentra pendidikan nah kalau kita bicara tentang pendidikan seks itu tidak bisa mulainya dari sekolah oke seks mulainya harus dari rumah dari rumah bagaimana cara menjaga kebersihan itu kan bagaimana dari pendidikan seks kebersihan badan kemudian juga bagaimana menjaga diri apa yang boleh apa yang tidak boleh misalnya bagian tubuh mana yang boleh disentuh oleh temannya temannya itu itu yang gak bisa dilakukan di sekolah itu harus dilakukan di rumah nah tapi pertanyaannya apakah memang para orang tua di Indonesia dibekali untuk parenting seperti itu atau dibiarkan saja nah itu kan beberapa fakta yang jadi kita itu gak bisa melihat yang namanya pendidikan itu sebagai sesuatu yang singkat seperti sesuatu yang short term dan hanya bicara output tapi harus bicara outcome bicara dampak apa yang kita lakukan 10 tahun yang lalu bisa berdampaknya baru hari ini itu kalau kita bicara tentang pendidikan gitu mas nah ini kalau soal ini kan aturan ini kan menyasar ke anak-anak remaja dan usia sekolah gitu ya nah ini saya lebih mau menekan soal pendidikan seksnya di lingkungan sekolah kalau menurut pengamatan dari mas Indra ini sejauh ini bagaimana peran sekolah dalam mensosialisasikan soal berkait pendidikan sek kepada siswa-siswanya apakah sudah cukup komprehensif atau memang banyak yang masih diabaikan dan perlu lebih diutamakan diketankan lagi di pendidikan sekolah ini loh harus diakui kan tadi karena kita itu sangat beratnya urusan persekolahan itu yang membuat kita ini negara yang mungkin paling banyak mata pelajarannya mas 17 mata pelajaran di negara lain itu cuma 4 5 maksimal itu 8 mata pelajaran kita ini 17 kita ini 17 dan kalau kita lihat kehidupan anak-anak terutama perkotaan di Indonesia itu pagi sampai sore sekolah karena rata-rata full day kalau di di kota-kota di perkotaan rata-rata full day pulang sekolah ngapain bimbel masih tentang sekolah lagi jadi isinya tentang persekolahan dan kalau kita bicara persekolahan yang dipelajari itu ya gimana ngitung sinus kosinus tangan gimana ya kan ngafalin apa ini kimia kan gitu hal-hal yang seperti itu jadi jadi tidak mengajarkan misalnya ini kan bagian kalau yang kita sebut learning how to live together bagaimana cara hidup bersama dengan yang lain ya kan kehidupan seksual itu adalah bagian dari kehidupan manusia itu tidak bisa dihindari tetapi bagaimana cara mengedukasinya itu saya yakin kok sekolah-sekolah itu tidak berani memberikan pembekalan seks secara umum ya karena sudah sibuk dengan urusan-urusan akademis atau masih terlalu dianggap tabu mas masalah hal seperti itu di lingkungan sekolah untuk dibahas ya salah satunya juga seperti itu kan apa jadi serba gak enak kan gurunya untuk memberikan ini belum lagi sekarang nanti misalnya bayangin aja mas ada guru yang mengajarkan pendidikan seks gitu terus anaknya ada yang ngerekam terus diunggah ke medsos itu yakin gak itu bakal jadi viral jadi heboh dan itu tersebut akan dicaci makin netizen padahal dia akan memberikan pendidikan yang sangat penting tetapi diterimanya kan berbeda sama dengan sebetulnya dengan PPP ini saya yakin tujuannya baik ya tujuannya baik tetapi kan caranya yang juga ujuk-ujuk tiba-tiba seperti ini itu kan membuat kita bertanda tanya karena di sisi lain juga arah pendidikan kita ini kan gak jelas gitu apa yang dilakukan misalnya mendikbut kita selama 5 tahun belakangan itu betul-betul ya kita baru saja dengar kan baru saja viral lagi anak-anak SMP yang ternyata gak bisa membaca sebetulnya kasus dari tahun lalu kan di di pulau Jawa sekarang tiba-tiba viral lagi ya sekarang kan lucu kalau mereka gak bisa baca tapi ternyata bisa punya anak gitu jadi lebih mementingkan itu loh itu kan berarti memang lemahnya dalam sistem pendidikan kita jadi kita gak bisa ngeliatnya hanya sepotong-sepotong gak bisa kita hanya menilainya oh ini ini hanya urusan mau melegalkan misalnya seks bebas misalnya kita gak gak bisa gak bisa memotong hanya menjudge hanya seperti itu ya kita sebenarnya seperti utuh nih intinya adalah ada masalah besar dalam sistem pendidikan nasional kita dan hal-hal yang seperti ini adalah dampak dari lemahnya sistem pendidikan nasional kita itu jadi yang harus dilakukan justru bagaimana kita membenahinya karena apa yang terjadi ini kan betul-betul bertentangan dengan tadi ajaran agama dengan ketakwaan dengan itu kan bertentangan dengan kan gak ada agama dimanapun yang mengajarkan seks pranikah misalnya kan gak ada ya kan nah itu dilanggar padahal pendidikan kita berlandaskan agama itu menurut undang-undang dasar loh kan nanti problemnya bagaimana delivery sistem pendidikan kita ini bukan mencari siapa yang salah tapi kan kita melihat penyakitnya apa sehingga tadi jangan sampai kita sakit kepala dikasih obat cacing ini mas soal kalau kita boleh ngambil perbandingan gitu ya mas antara di sekolah yang ada di Indonesia dengan mungkin mas indra punya pengalaman di beberapa negara lain yang bisa dijadikan bahan dibanding kita ya terutama soal pendidikan seks ini memang apakah sudah lumrah gitu diberikan atau sudah umum diberikan di lingkungan sekolah di negara-negara lain dan apa dampaknya apakah baik atau buruk mas itu buat di negara lain yang tadi saya katakan ya kehidupan seks itu adalah kehidupan yang tidak lepas dari diri manusia itu itu tidak lepas dan itu memang sudah menjadi bagian dari bagaimana sistem pendidikan di negara tersebut diberikan tapi tapi tadi itu tidak sebatas urusan sekolah tapi ini juga kita bicara tentang bagaimana pendidikan di rumah itu justru yang harus diawali ke sana nah kita kan yang sama sekali gak ada pendidikan di rumah itu orang tua di Indonesia sebetulnya bingung gimana caranya mendidik anaknya sendiri karena juga gak ada panduan gak ada bimbingan dari pemerintah sebagai lembaga yang ditunjuk untuk mencerdaskan bangsa secara konstitusi kan tugas mereka nah itu yang yang belum dilaksanakan nah kembali kalau kita bicara budaya agak beda kan budaya barat dengan budaya kita nah kalau budaya budaya barat itu pada dasarnya begitu usia 18 tahun itu memang mereka sudah menjadi orang dewasa dan mereka betul-betul sudah bebas untuk melakukan apa saja nah kan berarti inti pendidikannya itu di sebelum 18 tahun kan apakah memang para orang tuanya termasuk pendidiknya di sekolah itu membekali ilmu akhlak yang cukup untuk mereka bisa menentukan langkahnya sendiri ya kan sehingga apakah banyak terjadi kehamilan di luar nikah atau mereka sudah mampu sendiri misalnya mengontrol dengan kontrasepsi dan lain sebagainya ini kita bicara beda budaya ya tetapi intinya masalah sistem pendidikan itu yang akan menentukan bagaimana kita gak bisa membandingkan budaya Indonesia ini dengan budaya Amerika yang sekuler kan sangat berbeda jadi apa yang diberikan di dalam dunia pendidikannya pun sangat berbeda bagaimana yang diterima oleh oleh masyarakat juga berbeda kalau di kayak saya dulu lama tinggal di Amerika masih orang tua membekali anak laki-lakinya kondom itu hal yang biasa oke ya kan dan buat mereka bukan hal yang aneh justru buat mereka lebih pusing lagi kalau anaknya mengamili anak orang lain kan dampaknya lebih buruk karena mereka masih muda mereka belum punya sebetulnya kemampuan untuk punya anak itu kan berpikirnya ke sana jadi jadi itu yang kita gak bisa samakan karena budayanya berbeda oke baik terima kasih banyak mas Indra atas informasinya atas pengetahuan pengetahuan mungkin kalau boleh saya tarik kesimpulan sebenarnya PP ini tidak bisa sepenuhnya disalahkan pemerintah dibilang melegalkan hubungan sek di luar nikah gitu ya mas tapi kita perlu lebih mendalami lagi ya dasar-dasar dari aturan ini dan apakah memang data-datanya diperlukan aturan dalam PP ini gitu ya mas Indra bukan menyalahkan justru saya lebih takut kalau ada data-data lain yang lebih mengerikan kenapa aturan ini diberlakukan dan itu yang justru layak layak disampaikan ke publik sehingga publik juga aware juga tahu permasalahan dan itu kita hadapi bersama jadi itu yang yang sebetulnya kita semua sudah tahu pendidik sistem pendidikan nasional kita itu salah satu yang terburuk di dunia dan apa yang mungkin problem-problem sosial ini adalah dampak dari buruknya sistem pendidikan nasional kita kan sama sekali tidak sesuai dengan undang-undang dasar nah itu yang harus kita benahi tentunya nggak bisa dibenahi dengan cara memberikan alat kontrasepsi terhadap kita kan kan bukan itu solusinya betul baik-baik terima kasih banyak mas Indra atas waktunya mudah-mudahan apa yang kita obrolkan hari ini didengar mungkin buat sobat-sobat yang mendengar jadi lebih terbuka soal bagaimana orang tua mengenalkan pendidikan sek kepada anaknya nggak hanya menyerahkan ke sekolah soal belajar-belajar tapi juga pendidikan yang lain perlu juga diperkenalkan dari rumah terima kasih banyak mas Indra selamat sore salam sehat selalu selamat menikmati selamat menikmati